Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Sobat Kru Noval dari Hangzhou China Jadi Untuk beberapa hari ke depan Kayaknya kita bakal bahas Apa ya Kayaknya Kayaknya bakal bahas tentang galau-galau gitu ya Galau-galau tentang mahasiswa Di luar negeri itu macam gimana Oke jadi Yang pertama Kayaknya Bahas tentang galau apa ya Jadi yang pertama kita bakal bahas Tentang kalau misal Uang bulanan kita telat Telat ya Jadi kalau yang dapat biaya siswa Atau yang pakai biaya sendiri Benernya sama aja sih Jadi Kalau misal uang bulanan telat Kadang kan mikir tuh ya Kita mau makan apa Habis itu besok bakal Beli apa buat bahan makanan Kayak gitu ya Tapi gak masalah Kalau misal buat bensin Buat bensin nih Buat bensin Kayaknya Negara-negara di luar Indonesia Rata-rata udah jarang Maka sih Maksudnya Banyak Yang memakai Kendaraan juga ada Cuman Biasanya mahasiswa Itu lebih milih Pakai public transportation Atau ya Kendaraan umum lah Karena Ya itu harga mahasiswa Jadi sekalian buat menghemat biaya Kita juga Maka Duit-duit lagi Kita juga memakai Fasilitas dari negara Oke Nah untuk yang slim Itu juga biasanya Mikir sih Kalau misal gak jago masak Gak jago masak nih Pasti dia bakal Ke kantin terus sih Atau ke warung-warung Atau restoran halal gitu Nah Biasanya Di negara-negara yang non slim Kayak China misalnya Makanan halalnya tuh Semacam Itu-itu aja Jadi kan Kalau misal hidup 4 tahun Atau hidup 2 tahun Buat Master Bakalan bosen Bakalan bosen banget Sama makanan-makannya Itu-itu aja Itu kalau yang Muslim Jadi Kalau misal hari ini Misal makan nasi goreng Di Reson muslim Kayaknya Banyak ya rasanya Kayaknya Makannya itu lagi deh Terus Abis itu malamnya makan mie Karena kan di China sendiri Mie atau lamian itu Udah kayak jadi Makanan khas banget kan ya Jadi gampang lah Terus Jadi Gimana ya Kalau misal Jelasin uang bulan tersebut Ya Pasti ada sih Problem kayak gitu Pasti ada banget Buat kita Solusinya ya Kita biasa Nyisihin uang per bulan Yang gak berjauh sih Sama Misal Rantau Meskipun di Indonesia Gitu Tapi kalau disini Biasanya di dormitory Atau di Yang tinggal di luar Pasti dari dapur kan ya Jadi Teman-teman Bisa masak Bisa masak Dan Jago banget sih Kalau masak Misal lagi Pengen Makanan Indo nih Soto Ata ayam goreng Gitu-gitu Kita biasanya ya Masak Ya gimana kan Kalau misal Mau beli pun Di restoran Indo Bila kota Di kota Tempat Tadi gak ada Ataupun Mau cari yang kayak gitu Jauh Mau kemana-mana Jadi ya Mau gak mau ya Tetap berusaha Masak Cari di internet Resepnya gimana Cara masaknya gimana Dan sebagainya Itu kalau misal Uang bulanan Telat Galau banget Pasti Oke Selanjutnya Ada lagi kayak misal Galau Pas lagi sakit Gitu Itu banget sakit Apalagi sakit Dan posisi jauh Sama orang tua Ya Gimana ya Kadang Kalau misal teman juga Kadang kurang pekat Atau gimana-gimana Kita ya Usaha sendiri Ke rumah sakit Kalau misal Sakitnya main parah Demamnya misal Gak berhenti-henti ya Ke rumah sakit Ke Apa Ke Tempat Kesehatan di kampus Gitu sendiri Berangkat sendiri Ya gitulah Apalagi Kalau misal Bahasanya Misal belum jago nih Ya misal Temannya lagi sibuk kuliah Ya Kalau gak mau Ya tetap nunggu Nunggu temannya Misal mau nemenin Kayak gitu Misal aja Aku lagi sakit nih Bisa temenin gak Ntar siang Apa Ntar siang Ke Rumah sakit Kayak gitu Kata temannya Yaudah Tapi tunggu kuliah Gak apa-apa kan ya Maksudnya Gak Gak lagi Perlu banget kan Misal temannya jak Kayak gitu Ya Akhirnya ya kita terima aja Tidur di kamar Tidur-tiduran Nunggu temannya pulang Yaudah baru setelah itu Kita Ke Rumah sakit Terus sih Kalau udah kayak gitu Abisnya udah rindu banget sih Sama masakannya ibu Atau Misal dirawat di rumah Kayak apa Kayak gitu Ya gitu Kalau lagi galau Apa Galau tentang Masalah-masalah Sakit Dan lain-lain Kayak gitu Kemudian galau lagi Tentang Apa ya Tugas kuliah Tugas kuliah Galau Bisa Galau Itu juga galau Kalau misal Kayak Sobat Kunoval Kan kuliah Mechanical Engineering Disini Yang masuk Indonesia Cuman Saya sendiri Jadi teman-teman yang lainnya Apa Kuliahnya di jurusan Kayak ekonomi Trading Dan lain-lain Karena Kampus tekniknya Beda kota Beda wilayah Dengan kampus lainnya Yang kampus ekonomi Jadi kampusnya Sobat Kunoval ini Ada tiga kampus Dan dibeda distrik Meskipun Satu kota Jadi Kampus teknik di kota Maksudnya di wilayah kotanya Dan dua kampus buat art Sama ekonomi itu Di wilayah desa Jadi yang di kampus kota ini Cuman ada tiga orang aja Sedih banget ya Oke Jadi kalau misalnya Mau main Atau mau kumpul-kumpul Sama teman-teman Indonesia lainnya Ya akhirnya Mau gak mau Ya jalan lagi Ke kampus desa Biar bisa rame-rame Di sana Atau makan-makan bareng Atau misalnya Ada pengajian di sana Tuh Itu galau sih Jadi di kampus Cuman sendirian Kesepian Cuman tiga orang Ngobrolnya sama itu-itu aja Makan sama itu aja Bawang tidur ya Ketemunya dia Kaya gitu Tapi itu galau Jadi buat masalah kuliah ya Oke jadi Pas lagi di kampus Misalnya Gak jelas sama satu pelajaran Dan tiba-tiba Pinginnya Pinginnya belajar sama Teman-teman Indonesia Kaya gitu Tapi teman Indonesia nya Ya cuman Si Teman itu aja Dan itu pun Maksudnya Cuman ada Apa Bukan cuman Dia ada kelas Dan Saya sendiri Kalau Indonesia Satu-satunya Di jurusan Kaya gitu Jadi kalau Misalnya mau belajar ya Akhirnya ya belajar sama teman Teman luar Teman luar negeri Jadi ya Menggunakan bahasa Inggris Atau bahasa Mandarin Kalau misalnya tetap Gak paham ya Akhirnya ya belajar sendiri Mau gak mau Galau lagi Kan Oh yaudah Akhirnya ya belajar sampai malam Sampai dini hari gitu Jadi kan si teman belajar di luar negeri Kan ya pakai bahasa negara Setempat Atau Pakai bahasa Inggris Jadi ya Kalau misalnya gak paham ya Terjemahin bahasa Inggris Suka Indonesia Habis itu bahasa Indonesia Dipahamin lagi Dibelajarin lagi Sampai paham Tuh saat Sudah berapa galau tadi tuh Galau uang bulanan telat Galau Makan Makan tadi mau makan apa Galau belajar Belajar apa Belajar apa sih Kayak gitu Kayak jadi Mungkin udah segitu dulu ya Galau-galau nya Telah Lagu berikut mungkin Mungkin kita bakal bahas lagi Galau yang lain ada apa aja Jadi Stay tune terus Di Radio PPI Dunia Surah Nambangsa Satu Cinta Satu Indonesia